Halo teman-teman ini kelanjutan dari video cara cek pengapian yang hilang ini kebetulan sepul barunya sudah ada lalu kita cek menggunakan akumeter yang digital pertama kita atur di sini di 2K setelah itu kita coba sepul yang baru ini kan tadi hitam leres merah yang keluar kesini yang ini kita afu kita tempelkan yang merah ke beres merah kabel dan yang hitam ini ke ground lalu kita lihat di apa namanya ya diafometernya menunjukkan angka 59,1 terus kita coba yang lama yang sudah rusak yang sudah mati bukunya mati setengah mati ini yang merah tempel sini yang hitam ke ground nah itu teman-teman bisa dilihat menunjukkan angka 32,6 ini kan spool yang lama yang sudah mati setengah mati kalau yang masih normal menunjukkan angka 58,9 itu teman-teman tapi jangan lupa afometernya 2K 2K oke kita ulangi lagi cara pengetisan spool yang masih normal dan spool yang sudah setengah mati kita coba lagi yang hitam menempel ke ground yang merah tempelkan ke kabel merah leris hitam ini masih kurang connect nah itu teman-teman menunjukkan angka 58,9 ini untuk spool yang masih normal kita coba yang sudah setengah mati caranya sama tempelkan yang merah ke kabel hitam leris merah yang hitam ke ground itu teman-teman menunjukkan 32,6 sudah dipastikan spool ini setengah mati ini bukan untuk pengetesan spool lampu tapi untuk pengetesan spool CDI yang tipe AC oke mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat oh iya teman-teman cara cek spool pakai apumeter seperti yang tadi kalau menunjukkan di angka 500 kebawah bisa dipastikan spoolnya sudah mulai lemah biasanya kalau sudah lemah kendalanya setiap pagi motor mau dinyalakan biasanya susah untuk hidup itu karena sub-strumnya sudah agak lemah karena standarnya pengapian motor AC tipe AC untuk supra grand itu harus berada diangka minimal 500 sekian sekian kalau kurang dari angka 500 sekian sekian biasanya busi cepat menghitam dan juga susah untuk dinyalakan oke jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih terima kasih Terima kasih.